Intro Yo, untuk Kuota, welcome back to Hero with the Universe Tempat gua pamer apa aja ke kalian Oke, video kali ini cukup sakral ya buat channel gua Karena hari ini gua akan meng-unboxing figure seorang dewa jenius Dan serialnya Kamen Rider X8 Kalian pasti udah bisa tau guys siapa XS Vigo Art, Shindan Kuroto da Oke ini dia box upnya Buat yang depannya ini kita bisa lihat sang dewa itu sendiri ya Dan Kuroto Di kiri atas ada stiker Tamashination Quality XS Vigo Art, Shindan Kuroto Beserta tulisan Jepangnya Logo serialnya Kamen Rider X8 Logo Bandai Collection Shop Logo Tamashination Dan logo bandai yang berwarna blue Samping kanannya ada gambarnya si Kuroto Samping kiri gak ada apa-apa Atas, bawah Game belakang ini ada beberapa posenya Shindan Kuroto Kita dapet 3 face scoutnya Shindan Kuroto ya di dalam box ini So, sepaknya lama, let's check this out guys, let's go Ini dia XS Vigo Art Shindan Kuroto Presiden dari Genmu Corporation Sekaligus creator dari game Kamen Rider Chronicles Ini si Biang Kerok dari inti cerita Kamen Rider X8 secara keseluruhan ya guys Nah, ini kan SHF kalau ngeluarin produk Tokusatsu versi manusianya itu biasanya Legend-Legend yang zaman dulu ya Kok Ngotakeshi, si Kamen Rider Ijiko Retsu Ishi Joji, si Gaban Sekarang tiba-tiba si Bando yang ngeluarin dan Kuroto Berarti Dewa kita ini udah dianggap setara sama Legend-Legend zaman dulu ya guys Figurnya sendiri, shape dan detailnya ya cukup lumayan lah ya Ini sculptingan di bagian rambutnya cukup detail Untuk warna kulitnya menurut gue agak terlalu pucat sih ya Cuman ya masih oke lah Bagian jasnya Kuroto ini bahannya kayak karet gitu guys Cukup fleksibel kalau digerak-gerakin Bagian kaosnya juga sama Bahannya lentur Di bagian kunggungnya ini ada slot colokan gitu ya Tapi gue nggak tau ini buat apaan Kalau kalian ada yang tau bisa tinggalin komen di bawah ya Ini tekstur lekukan-lekukan bajunya di beberapa bagian Di bagian sepatu pantofel ini catnya kinclong banget ya guys Kayak abis disemir gitu Untuk aksesorisnya ini kita dapet 3 face sculptnya si Kuroto Ini yang lagi marah atau stress Ini kayaknya pas lagi bikin Hyper Muteki ya Menurut gue sih adalah kurang mirip sama aslinya Tapi nggak tau ya gimana menurut kalian guys Nah yang kedua kita dapet muka normalnya si Kuroto Kalau yang ini cukup mirip sih menurut gue Sama si Tetsuya Iwanaga Kalau yang meranin dan Kuroto ya Nah kalau yang ini muka favorit gue nih guys Muka lagi sinting Watashiwa Kamida Di beberapa angle sih Kayaknya cukup mirip sih Kalau buat foto kalian mesti cari-cari dulu Beberapa angle yang pas ya Buat ngeganti mukanya ini sebenernya cukup gampang ya Kalian tinggal lepas aja ini bagian depan mukanya Di sini ada colokan buat ngegabungin bagian mukanya Kita tinggal ganti aja ke muka yang kita mau pasang Oke so simple Oke guys kita juga dapet 7 additional hand dan 2 gas shot Satu tangan yang lagi nunjuk Sepasang tangan rileks Sepasang tangan yang buat pegang gas shot Dan sepasang tangan genggam Artikulasinya figure ini nih sangat terpatas ya guys Jadi nggak terlalu bisa dipose macem-macem Ini nggak kayak bodi kalau kita beli SHF Rider Langsung gue tunjukin aja ya Ini artikulasi di kepala Bisa diputar 360 derajat Miring kanan, miring kiri Nunduk Ke atas nggak terlalu banyak Leher juga bisa diputar Soldernya ini ada kayak part kepisah ya Jadi nggak mengganggu pergerakan tangannya Pas kita putar Atau pas kita angkat naik Ada rotasi di bagian bicepnya Single join di siku Jadi cuma bisa ditekuk segini aja ya Kalau rider itu biasanya udah double join Join juga di pergelangan tangan Ini bisa kalian gerakin naik turun Dan kalian putar Badannya bisa nunduk ke depan segini Ditarik ke belakang bisa Iya Oke, untuk tarik ke belakang ini Agak kringky ya guys Ternyata Ini gampang banget lepas Jadi kalian hati-hati aja Jangan terlalu banyak Ini kakinya bisa nendang jauh ke depan Ke belakang segini Di bagian pahanya ini Nggak ada rotasi ya Nggak kayak figurnya Kamen Rider Bagian lututnya juga nggak double join ya guys Single join doang ini Cuma bisa ditekuk segini Pergelangan kakinya juga terbatas sekali Ini gerakannya Bisa puter dikit Terus ini kanan kiri Dan join di ujung sepatu Kayak biasanya Nah ini perbandingan tingginya Sama SSP2R Kamen Rider X8 Perbandingannya sama Ichiban Fuji Kamen Rider X8 Oke, kemarin gue beli Di Mandarake Jepang Sama yang Kamen Rider X8 Yang ini gue dapet Seharga 4.000 yen Atau sekitar 550.000 rupiah Terima kasih telah menonton! Oke, sampai disini dulu video hari ini Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini Sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya Biar kalian juga mendapatkan berkat dari sang dewa See you next video Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya